Saya kaitkan dengan buku kedua, Pak Segda Provinsi, ini harus kita setelah tindak lanjuti, mengingatkan ini ada dua janji Bapak Jokowi. Satu soal rumah sakit, yang kedua soal pasar. Ini harus kita pastikan jalan, kita kawal Pak Segda ini. Saya kira ini, makanya saya bawa buku-bukunya ini harus kita pastikan kawal ini. Karena saya sudah melakukan, disurusnya semua yang diomongin beliau itu 100% di Jalanda. Nah tetapi memang harus ada yang mengingat, menyampaikan kepada Jabat Teknis, kalau rumah sakit pasti Pak Mengkes, kemudian kalau pasar berarti Bang Jul, Menteri Perdagangan. Harus pastikan dikawal ini segera ini, supaya ini dipastikan tahun ini bisa mulai dibangun. Jangan sampai apa yang disampaikan beliau tidak dilaksanakan. Saya kira ini harus, saya sebagai datang untuk memastikan ini jalan. Oke, saya selesai soal ini. Yang berikutnya, saya kesini menyampaikan juga atas nama pemerintah Provinsi Sulusi Barat dan masyarakat Sulusi Barat, saya mohon izin memimpin sementara Sulusi Barat. Sesuai dengan tugas yang dimanakan oleh Bapak Presiden, pada saya tanggal 17 Mei yang lalu, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, ini yang ketiga kalinya saya diberi kesempatan menjadi penyelidikan gubernur. 2020 di Kepri, kemarin 2023 di Sulusi Selatan, dan sejak 17 Mei ini saya ditugaskan di Sulusi Barat. Saya pastikan saya tidak sama dengan gubernur-gubernur siapapun. Karena saya punya ciri sendiri, cara sendiri, metode, dan seni sendiri dalam mengelola pemerintah. Yang kedua, saya pastikan saya tidak sekedar datang hanya mengugurkan kewajiban saja. Saya tidak sekedar datang untuk foto-foto saja di sini. Gaya-gaya saja dapat honor sebagai gubernur, dan tidak pernah datang ke kampung oleh masyarakat. Saya pastikan itu tidak akan terjadi, karena saya pasti malu. Karena saya orang Bugis. Saya orang Sulawesi. Di Suluban ini saudara saya semua. Bukan orang lain. Saya kenal semua, hampir sebagian besar. Saya pastikan saya akan menjalankan amanah ini dengan sepenuh hati, jiwa, dan pikiran saya untuk bersama masyarakat Sulusi Barat untuk menjalankan seluruh agenda-agenda yang bisa saya lakukan dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama. Jadi saya pastikan itu. Oleh karenanya, bentuknya hari ini saya juga sekali lagi atas nama pemerintah, provinsi, dan masyarakat Sulbar turut berduka. Bapak turut merasakan betapa sebuah daerah yang kalau tertimpa bencana itu pasti Bapak itu kita mengalami banyak hal. Saya mengalami langsung, mimpi langsung Pak. Jadi begitu bencana Tanah Toraja yang lalu boleh dicek Pak Teo. Saudara kita di sebelah. saya dalam perjalanan dari masih cuti. kemarin masih cuti, selebaran. Cuti. Sebelumnya saya berada di daerah daerah Pulau Palaubo juga. Dan pertemuanan dengar begitu saya langsung ke malam-malam ke Toraja. Ada 20 orang warga kita. Begitu saya datang rame alhamdulillah bergerak penanganan. Dan saya tahu Pak Teo pemimpin-pimpin langsung Bupati Toraja. Kemarin juga sebulan saya berada di Malili saya pimpin langsung 9-12 kopatin terdampak bencana di mana itu? Di di kaki gunung Nantimojong mulai dari Toraja Endrekang Vindrang Sidrap Lu Wajok Lu Utara sampai pesisirnya sedikit bone di bagian utara dan Sopeng. Saya pimpin langsung selama kurang lebih 8 hari sampai 14 hari di lapangan semua posukan saya gerakan. Dan ini pori armada angkatan udara gak kalah saya gerakan saya pimpin langsung semua. Ya praktis BMPB-nya datang hari kelima udah tertangani. Jadi sudah saya pimpin langsung semua saya bersama Pak Kolda sama Pandang di lapangan langsung bersama dalam tamal dan kemudian dari 45 udara hingga Muka Raga. Maka hari ini saya datang saya lihat penanganannya lumayan baik. Cuma kecepatannya harus ditambah. Ini sudah hari ke-9 oleh sana oleh karena saya perintahkan Pak Seggda ini sudah ditetapkan tanggap darurat provinsi pastikan mulai besok alat-alat di provinsi dikirim. Tambah alatnya pakai BPD provinsi. jadi tidak ada cara tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri. Berapapun alat dibutuhkan harus selesai. Tidak boleh kita biarkan seperti ini. Saya tahu teman-teman sudah bekerja baik maksimal dengan sumber daya yang terbatas. Saya cek lapangannya intinya alat. Kalau perlu 10 alat 10 alat kita berapapun kita punya kita segera melakukan semakin lama ini tertunda psikologinya masyarakat biar dampaknya lebih nanti berdampak soal kestabilitas harga macam-macam psikologinya warga. Tidak ada jalan Pak Seggda Pak BNP mulai hari ini Pak Gadis gunakan uang BPD provinsi kirim alat sebanyak-banyak segera selesaikan Pak Anang apalagi tadi itu desa Bambang desa Baruru Baruru apa lagi Salopopo itu selesaikan tidak bisa 2-3 hari ini harus kelihatan progressnya kalau tidak saya sambil lali ini saya mimpi langsung saya biasa memimpin hal-hal yang begini di lapangan kalau tidak kuat teknik pori siap tadi makanya Kapolda saya ajak ada Pak Kasrem sendiri siap ada Pak Dalal Anal tadi hadir ada Kak Binda semua jajaran saya bawa kemudian dari balai juga ada balai segala macam ini kita bawa tidak boleh berlama-lama harus kita selesaikan tadi saya telpon langsung dari Kemensos ada warga 157 rumah yang sekarang numpang saya sudah telpon langsung dari Kemensos warga minta alat masak segera dikirim alat masaknya saya sudah lupa langsung dikirim alat masaknya biar bisa masak-masak sendiri walaupun hanya numpang sementara jadi kalau dapur umum terus ada keterbatasan belum lagi distribusinya dan seterusnya harus kita memang tangani ini harus lebih serius penanganannya saya kira memang penuh keterbatasan khususnya infrastruktur dan ABBD terbatas maka kita datang sini Pak Bupati Saudaraku Mamasa seluruhnya tanpa terkecuali tokoh agama tokoh masyarakat maafkan saya tidak sebutkan lagi satu persatu kita datang hari ini mau melihat itu dan menyelesaikan itu jadi saya pastikan akan saya pantau hari ke hari gitu nanti nanti staf saya tugaskan setembe di lapangan binas sosial BNPB kemudian staf PU yang lainnya harus di lapangan pastikan selesai saya dua hari lagi akan cek apa selesai kalau tidak saya sendiri yang turun nah itu bedanya gubernur ini dengan gubernurnya lain itu saya mau kasih tahu Bapak jadi saya bukan gubernur-gubernuran nah gubernur benar saya jadi harus hadir di masyarakat saya bukan gubernur tiktok saya jadi kita orang maskeran kampung saya lahir besar di kampung di bone di desa saya biasa hidup bertugas di kecamatan di desa saya mengerti perasaannya orang-orang di masyarakat kita dan saya tahu sulitnya kita hidup di daerah-daerah tertentu dan ini perjuangan yang harus kita lakukan maka saya sudah bilang kawan-kawan Pemprov kita ubah cara kerja tadinya 70% berkantor di Mamuju nah dibalik 70% berkantor di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat 30% saja di kantor karena kantor apa masyarakatnya bukan di Mamuju masyarakatnya adanya di Arale masyarakatnya adanya di mana lagi Mambi adanya di Pasangkayu adanya di Belang-Belang adanya di mana di Mandar sana di Polewali itulah masyarakat perbencian dan saya pastikan mulai saat ini kabupaten tidak sediarkan kerja sendiri semua provinsi provinsi Sulbar ini adalah penjumlahan dari 6 kabupaten Sulawesi Barat penjumlahan dari seluruh desa-desa yang ada di Sulawesi Barat seluruh kelurahan yang ada di Sulawesi Barat seluruh kecamatan Sulawesi Barat 1.4 juta dan ini alam yang dikelola oleh Mamasa rakyat masyarakat yang dilayani oleh Pemda Mamasa sama yang dilayani oleh Pemda Sulbar sama juga yang dilayani oleh kawan-kawan kita PNI Pori gitu beliau juga diberi tugas oleh negara oleh konstitusi juga melayani warga sesuai tugas-tugasnya PNI Pori Jaksaan Lembaga Paradilan dan kawan-kawan dari kementerian yang beroperasi di wilayah ini PUPR Kemen Sos banyak sekali nah oleh karenanya saya pastikan saya menjalankan fungsi yang kedua sebagai wakil pemerintah pusat siapa itu pemerintah pusat menurut undang-undang 23 tahun 2013 tentang pemerintahan daerah maupun undang-undang lainnya berkait dengan itu termasuk undang-undang Kementerian Lembaga yang dimasuk dengan pemerintah pusat adalah presiden dan pembantu pembantunya dalam hadir menteri-menteri menteri PU menteri dalam negeri menteri sosial panglima TNI kapori dan seterusnya maka kedudukan saya sebagai wakil pemerintah pusat saya adalah wakilnya boleh-boleh semua wakilnya presiden wakilnya menteri-menteri dan wakilnya pimpinan lembaga negara gitu maka kawan PU jangan ragu-ragu lapor kepada saya apa yang harus saya lakukan supaya tugas kawan-kawan lancar di sini nah saya tugasnya juga melayani kawan-kawan dalam posisi saya sebagai wakil pemerintah pusat dan kita sama-sama membangun daerah-samu daerah ini termasuk jajaran kementerian lembaga yang ada di wilayah ini saya kira itu saya senang nanti akan melakukan lebih teknis lagi satu saya respon-respon tadi ini pahlawan saya setuju segera aja dibuat naskah akademiknya bikin tim karena tahapannya seperti itu nanti dinas sosial provinsi pak karena saya mengerti juga tahapannya seperti ini bagaimana tahapannya untuk bisa sampai mendapatkan disebut pahlawan nasional itu itu ada tahapannya mulai dari tim naskah akademiknya di kabupaten ada ininya tahapan-tahapannya nanti dinas sosial provinsi koordinasi timnya dinas pemda mamasa kemudian yang baik-baik kita punya ini tadi ada tarian terus ada tumbuh-tumbuhan ada apa itu tumbuh-tumbuhan bisa jadi bukan hanya angrek bisa jadi ada jenis pohon-pohon di sini yang tidak ada tempat lain nah satu yang baik itu disertifikasi Pak balai kehutanan atau balai pertanian disertifikasi supaya ini bisa diperbanyak dan bisa dibeli pakai PBN dan WBD harus disertifikasi yang kedua dari sisi kepemilikan jangan nanti disengketakan nah ini sebagai hak merek hak cipta atau hak apa daftarkan segera di kumham disini kan ada kandulnya kumham yang bagian cipta merek daftarkan segera itu semua ini daftarkan kita punya ini di identifikasi daftarkan segera supaya ini menjadi asetnya memasak gitu jadi kalau apa itu yang lain itu yang mewakili negara itu kalau di Indonesia yang mewakili pemerintah yang itu harus terdaftar di kumham jadi kalau nanti ada sengketa keperdataan soal pemilikan nama soal apa itu ya itu bukti autentiknya yang disahkan oleh kementerian kumham nah disamping lembar kalau untuk substansinya apa untuk sertifikasi tumbuhannya ya sesuaikan kalau dia tanaman hutan kementerian kehutanan kalau kalau di tanaman hultikultura bunga-bungaan berarti kan hultikultura tanaman hias itu berarti di kementerian pertanian oleh balai benih penting kita harus sertifikasi kalau gak disertifikasi pak nanti juga yang lainnya bisa melakukan perbanyakan nanti disertifikasi di tempat lain pak gandeng sayur saya punya pengalaman menangani pak gandeng juku di matasar pangkap dan sekitarnya ternyata pak gandeng juku kita balik ikan pembonceng ikan itu ke gunung-gunung bili-bili sana di gunung-gunung bawah harai sudah botok matanya baru nyampe kenapa ini tidak punya cold box yang bisa bertahan 24 jam ikannya nah karena bapak nyungpe gandeng dan mereka tidak punya modal pak maka dia terikat sama hijau apalagi tretanir di pasar-pasar itu maka cara saya mengatasinya itu dengan kur namanya kur super mikro per super mikro itu maksimal 10 juta rupiah per bulan itu hanya per tahun hanya 3% jadi hanya 0,2% per bulan jadi pastikan bisa untung nah pastikan ini ada perbankan hadir ada bang sosial bar ada gak dari BRI ada nah lain kali kumpulkan bang himbara disini ada BRI disini ada mandiri paling tidak BRI sama bang sosial bar ada kan nah ya semua itu bisa nah pastikan ini bisa melalui kur namanya kur super mikro jadi itu nanti warga kita bisa dapat modal untuk belanja sayuran kemudian bisa nanti dicarikan coolbox yang bagus supaya sayurnya jangan layu baru sampai di pasar sana masih segar gaga dia sayurnya kalau di sayur sama ikan kan sama kalau ikan itu jadi botok matanya merah kalau sayur dia layu baru sampai maka harus dibikinkan coolbox yang bagus nah itu makin 3 jutaan mungkin kalau gak salah kalau yang ikan dia bisa tahan itu 24 jam esnya itu dikasih pendingin yang bagus supaya dia tetap kualitas bagus sampai harganya terjaga jadi ketika diambil dibeli diambil dari kebun yang seperti ini harus kita gerakan resolusi barat termasuk usaha-usaha lainnya baik skala 10 jutaan sampai 100 jutaan yang namanya kredit usaha mikro apa care untuk mikro yang dibawa 100 juta itu 6% per tahun atau 0,4% per bulan dan itulah yang sepakai yang Bapak sebut-sebut tadi Surah Al-Wakiyah 27 sampai 31 itu iya buah yang bersusun-susun itu nah sudah saya lakukan itu dengan skim kur 100 juta di Sulpat rupanya tim saya yang kerja di Sulsel sudah masuk menyiapkan 1300 hektare mungkin 2 minggu ke depan saya sudah mulai nanam di Topoyo peralui 70 hektare yang siap jadi sudah bukan rencana sudah jalan kalau yang di Sulsel jangan ditanya sudah berbuah sudah minggu lalu tim provinsi sudah sana awalnya saya di demo masyarakat peladesa ada yang bayar saya tahu yang bayar dari mana gedung mana yang bayar tapi saya tidak pernah respon peladesa yang ini yang demo saya sekarang peladesa datang nangis nangis minta maaf sama saya saya bilang kalau sebelum kamu minta maaf saya sudah maafkan kamu karena pasti kamu lagi tidak ada uang lagi butuh ya sudah silahkan aja demo aja sering-sering demo bagi banyak uangmu saya bilang yang kedua mungkin karena tidak mengerti apa yang sedang saya sampaikan karena warga kita memang harus dikasih contoh dulu terima kasih